Simple, mudah, gak pake ribet Kalo yang apa namanya Power supply simetris Tanpa IC regulator Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan youtube Selamat datang kembali di channel Wahyu Agung Baguspe Masih bersama saya teknisi amatir Oke teman-teman, pada video kali ini Saya akan coba Merakit sebuah power supply Power supplynya ini Merupakan power supply simetris Dan yang pastinya Kita akan menggunakan bahan-bahan Yang sangat simple sekali dan sangat Mudah sekali untuk didapatkan Oke, jangan lupa untuk teman-teman Klik like, share, dan subscribe Dan terima kasih yang sudah subscribe Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Kita lanjut dalam pembuatannya Cus Iya oke kawan-kawan Jadi disini kita akan Merakit sebuah power supply simetris Tanpa menggunakan IC regulator Jadi kira-kira apa aja nih Bahan-bahan yang perlukan Yang pertama disini Kita perlu yang namanya Trafo Nah untuk trafo sendiri Teman-teman bebas Menggunakan yang berapa ampere Sesuaikan dengan kebutuhan Teman-teman Trafo Dilengkapi juga dengan Colokannya Atau stacker Saya pakai Dioda silikon Ini Dioda 3 ampere ya Ini Empat buah Elko Nah untuk elko-nya sendiri Disini ukurannya 2200 Mikrofarad 25 volt Dua buah Jadi gimana nih Cara membuatnya Cara membuatnya Gampang sekali teman-teman ya Kan disini Adalah PSU simetris Nah kalau simetris itu kan Tegangannya Positif CT Negatif Nah jadi seperti itu teman-teman Kalau simetris itu ada CT nya Sedangkan non simetris Itu tanpa CT Jadi kalau simetris Seperti ini 9 CT 9 Misalnya 15 CT 15 Keluarannya nanti juga Pakai CT Oke Tanpa berlama-lama lagi Disini Sudah saya pasang ke Alas ya Untuk trafonya Terus Untuk Elko-nya Nah Elko-nya ini Kita susun secara seri Teman-teman Jadi Kalau secara seri Itu pemasangannya Negatif dari elko Akan disambung Ke positif Dari elko Jadi dipasangnya Seperti ini Nah yang disambung Seperti ini Yang ini nanti Akan jadi CT nya Oke Kita sambung dulu Nah ini kita solder Teman-teman Terus Kita akan rangkai Yang bagian Dioda bridge nya Disini saya menggunakan Dioda silikon 3A Kita susun Dia Menjadi Bridge Ya Oke kita akan Susun dulu Jadi ini sudah Tak susun Nah ini disusun Secara bridge ya Jadinya dioda bridge Seperti ini Nah oke Kita akan pasang dulu Yang ada Tanda strip Putih Ketemu strip putih Ini masuk ke Bagian plus elko Nah ini ya Terus Kalau yang Hitam polos Ketemu hitam polos ini Dia masuk ke Bagian Minus elko Nah terus Yang Strip putih Ketemu hitam Sama ini juga Strip putih Ketemu hitam Ini untuk AC Masuk ke Trafo Disini kita akan Pakai 9CT9 Oke kita pasang Disini dulu Teman teman Jadi kita pasang Seperti ini Ya Biar enak Nanti baru kita Pasang kabel Oke Yang hitam 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 Ketemu Minus elko Yang strip putih Strip putih Ketemu Positif elko Oke Ini sudah tersolder Yang bagian Positif Sama negatifnya Terus Ini kita pasang Yang bagian AC nya Dari Trafo Ini akan saya Lem dulu Biar gak goyang Goyang Biar enak Nah Nah Ini sudah Kita Tak lem Teman teman Terus Tinggal kita pasang Kabel aja Ini disini Pasangnya Di yang bawah Oke Ini sudah terpasang Yang satu Nah oke Ini kita pasang Disini teman teman Di 9 Yang satunya Terus Ini kita pasang Yang di atas Nah Disini Kita pasang 9 9 Sudah terpasang Terus kita pasang Yang CT CT Kita pasang Terus kita pasang Yang disini Ya Yang bagian Kita sambung Ini tadi Elko minus Dan elko plus Ini sudah jadi Teman teman ya Tuh Sangat simple kan Nah Jadi seperti ini Teman teman Simple Mudah Gak pake ribet Kalau yang Apa namanya Power supply Simetris Tanpa IC regulator Nah jadi Ini akan kita tes Yang disini Keluaran positif Dari Elko Positifnya Ini sudah jadi DC Terus yang disini Yang negatif Nah Ini juga sudah jadi DC Disini CT Oke Ini akan kita Pasang dulu Ke stop kontak Oke Kawan-kawan Jadi ini Waktunya Kita testing Apakah berfungsi Atau tidak Disini Sudah ada Stop kontaknya Dilengkapi juga Dengan MCB Seperti biasa Terus Ini Colokan dari Trafo Kita pasang Di stop kontak Sini teman teman Nah Indikator belum nyala Soalnya belum saya Nyalakan di MCB nya Nih Saya nyalakan dulu Teman teman Bismillah Oke Nyala Terus kita tes Menggunakan Avometer Avometer nya Arahkan selektor nya Ke DC volt Ya teman teman Ke skala 20 Nah Sini aja ya Terus Probenya Ini ada probe merah Dan hitam Yang merah ini yang positif Yang hitam yang negatif Teman teman Kalau di Multitester nya Oke Sini aja Yang merah Teman teman Pasang di Positif Dari Elko Yang hitam Teman teman Pasang di CT Terbaca berapa Nilainya Terbaca Sekitar 14 Koma 15 Ya Nih Tegangannya Sekitar segini Teman teman Terus kita ukur Yang di Minus nya Nah Kalau ngukur yang minus Sama aja sebenarnya Teman teman Probe merah Bisa ditaruh disini Yang probe hitam Dipasang di Sebelah sini Nah Sama kan Nilainya 14 Koma Sekian Hanya Terpaut sedikit 0 koma aja Gak masalah Imbang 14 16 14 15 Oke Jadi seperti ini teman teman Cara mengukur Dan cara membuat Power supply Simetris Nah Sangat mudah sekali bukan Mungkin cukup sekian Untuk tutorial Tutorial kali ini Kita merakit Sebuah Power supply Simetris Nah Ini sangat sederhana sekali Tanpa Menggunakan IC regulator Ya Oke Mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Mudah mudahan Tutorial ini bisa bermanfaat Dan Ingat teman teman Utamakan Kesehatan dan Keselamatan kerja Atau K3 Dan selalu Waspada ya teman teman Ya Selalu hati hati Dalam bekerja Apabila ada salah kata Mohon maaf Dan terima kasih Teman teman semua Para subscriber Di channel saya Terima kasih Telah mendukung Channel ini Dan terus menonton video saya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Terima kasih